Pedang Excalibur Saint Galgano Kalian yang akar dengan legenda tentang King Arthur, pasti sudah tak asing lagi dengan kisah pedang Excalibur. Dalam legenda dikisahkan, kalau siapapun yang mampu mencabut pedang Excalibur dari batu, kelak akan menjadi Raja Inggris. Dan ternyata Arthur yang mampu mencabut pedang legendaris tersebut. Walaupun legenda Arthur merupakan cerita rakyat belaka, ternyata pedang serupa Excalibur benar-benar ada. Dalam sebuah kapel di Montessiepi, Italia, terletak sebuah pedang kuno yang tertanam di dalam batu. Kemungkinan pedang inilah yang menjadi asal legenda Arthur. Pedang itu diakini sebagai senjata milik Saint Galgano, seorang ksatria dari Tuskani yang hidup pada abad 12. Galgano tadinya adalah ksatria bengis yang tak segan menghabisi nyawa musuh-musuhnya dengan pedang tersebut. Suatu ketika ia didatangi malaikat Michael dan dibinta untuk meninggalkan cara hidupnya yang penuh dosa. Galgano menegaskan bahwa melakukan hal itu sama sulitnya dengan membelah batu. Kemudian untuk membuktikan perkataannya itu, Galgano mencoba menancapkan pedangnya ke sebuah batu di dekatnya. Tak disangka pedang tersebut tertancap di dalam batu begitu mudahnya. Kemudian Galgano pun memutuskan untuk bertobat dan meninggalkan pedangnya yang masih tertancap di dalam batu hingga sekarang. Kusanagi no Tsurugi Pedang Kusanagi adalah salah satu bagian dari mitologi Jepang kuno yang sangat populer. Menurut legenda, pedang ini digunakan Dewa Susanoo untuk membunuh monster ular berkepala delapan Yamato no Orochi. Pedang legenda ini mungkin kisahnya memang sudah dilebih-lebihkan. Walaupun begitu, pedang Kusanagi memang benar-benar ada. Pedang itu merupakan satu dari tiga harta peninggalan penting kekaisaran Jepang kuno yang menjadi bukti pewaris tahta kerajaan. Pedang itu terakhir terlihat saat penobatan Kaisar Akihitu. Namun, sekarang ini keberadaannya tidak dapat diketahui pasti. Pihak kerajaan bahkan tidak pernah secara resmi mengkonfirmasi atau menyangkal keberadaan pedang ini. Menurut rumor yang beredar di masyarakat, pedang Kusanagi diam-diam disimpan di Kuil Atsusa di Prefektur Nagano. Keberadaannya sengaja dirahasiakan untuk menjaganya dari usaha pencurian dan hanya dikeluarkan sekali setiap penobatan Kaisar yang baru. Pedang William Wallace Pedang ini dulunya digunakan oleh William Wallace, seorang patriot Skotlandia paling disegani selama Perang Kemerdekaan Skotlandia pada akhir abad ke-13. Jika kalian pernah menyaksikan film Braveheart yang dibintangi oleh Mel Gibson, kalian pasti ingat dengan tokoh ini. Pedang ini yang menurut legenda memiliki sarung terbuat dari kulit manusia, yaitu Hugh de Crosingham, bangsawan Skotlandia yang Wallace kalahkan dalam pertempuran Stirling Bridge dan ia kuliti untuk dijadikan sarung pedang. Pedang itu sekarang disimpan di National Wallace Monument dan selama berabad-abad telah mengalami perbaikan berkali-kali. Kalaupun benar, dulunya sarung pedang itu berasal dari kulit manusia, barangkali keberadaan sarung itu sudah tidak diketahui lagi. Pedang Goujian Pedang yang satu ini sudah melahirkan misteri, bahkan sejak penemuannya kembali pada tahun 1965 di sebuah situs pemakaman kuno di China. Hasil pengujian para arkeolog memperkirakan, umur pedang ini sudah lebih dari 2000 tahun. Walaupun begitu, pedang tersebut sama sekali tidak berkeret, bahkan masih menyimpan noda darah di ujungnya. Studi lebih lanjut menyimpulkan bahwa pedang itu dulunya milik raja dinasti Yue Goujian dan diakini sebagai pedang legendaris yang disebutkan dalam kitab The Lost History of Yue. Menurut teks tersebut, pedang raja Goujian ini dibuat istimewa dengan mengerahkan kekuatan langit dan bumi. Kenyataannya, pembuat pedang ini tampaknya telah menguasai teknik metalurgi yang sangat canggih pada masa itu, sehingga ia bisa membuat pedang dari bahan campuran logam yang anti karat, dengan sarung kedap udara yang memastikan pedang selalu berada dalam ruang hampa, sehingga memungkinkan pencegahan terhadap oksidasi yang bisa menimbulkan karat. Pedang Zulfikar Zulfikar adalah pedang kuno milik salah satu pemimpin Islam paling terkemuka, Ali bin Abi Talib. Ali termasuk pengikut Palestia Nabi Muhammad SAW dan sering menyertainya dalam pertempuran melawan orang-orang kafir. Menurut legenda, Nabi Muhammad memberikan pedang Zulfikar ini kepada Ali. Pedang melengkung dengan ujung bercabang dan tulisan kaligrafi di bilahnya itu, telah membantu Ali dalam usahanya menegahkan agama Islam termasuk dalam Perang Parit. Dikatakan bahwa Ali menggunakan pedang di Perang Parit dan Perang Badar. Itulah 5 pedang legendaris paling mematikan yang terkenal dalam sejarah. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian menyukai video ini. Tonton terus video lainnya. Salam Anomali News Terima kasih telah menonton!